Oke ya, tetap semangat ya, lalu ini menyenangkan, tetap belajar ya, kita akan menyanyikan lalu Yesus sahabatku Yesus, mari kita sama-sama katakan Sahabatku, kau lah perlindunganmu Sekali lagi, Yesus kau raja Kau raja ku, kotaku, benteng hidupku Sekalipun sekali, untuk berjalan Di dalam lempar yang gelap Ku tidak takut Semoga kau pesertaku Mari kita sama-sama katakan Yesus sahabatku Haleluya Oh Yesus Sahabatku Haleluya Isu 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Aleluia 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 Terima kasih telah menonton 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 Mungkin itu dia masih kenal tiga nama. Yang lainnya dia belum kenal, dia tidak kenal. Mungkin tidak deket ya. Tapi Pak Paulus dia kenal, yang lainnya tidak. Kemudian kita cerita-cerita, saya langsung belum sebaya, langsung saya besi. Bu, cek kenal nama Yesus. Icik, icik, icik. Icik, 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 icik. Saya langsung bersoran-soran saya, Tuhan, turun di pintu, Tuhan turun. Saya, sebab sebelumnya memang kita sudah berdoa terus, berdoa terus. Minta kemurahan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, supaya ini boleh diselamatkan sampai di surga. Saya cerita-cerita sama dia, saya isi terus sama dia. Sementara kita berdoa sambil ngomong, ibu pembawa saya mau pergi ke anaknya. Cerita tentang nama Yesus. Langsung minta izin. Bagaimana kalau ibu ini dijemput sama orang gereja di daerah sana ya, di daerah pegunungan itu. Kalau didatangi, tolong bisa diizinkan untuk ke gereja, untuk ketemu teman-temannya, supaya dia boleh dikuatkan imannya. Makanya diizinkan, tapi kita masih mau follow-up, mau dengar, ya apa nanti selanjutnya. Kita terus mau dengar sama bapak kembala yang ada di sana. Kita serahkan ke gereja di sana biar mereka mau menengok. Sebab sebelumnya jemaat di sana menengok itu nggak boleh. Langsung ditutup ibu ini. Semuanya ditutup. Dan benar-benar membuat kita shock. Tapi waktu saya ketemu, saya undang Tuhan berkati perjalanan kami supaya nggak sia-sia. Supaya benar-benar ibu ini sampai di surga selamat. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita masih mau dengar dari bapak kembala di sana. Mudah-mudahan ibu ini diizinkan oleh anaknya untuk ketemu jemaat di sana. Dan boleh dikuatkan, disegarkan kembali. Sebab dia kalau nyanyi itu semangat ya. Sekalipun dia nggak bisa baca tulis, tapi dia mau ngurut ya sama firman Tuhan. Ya memang dulu hidup yang lama sudah berlalu. Tapi dengan hidup yang baru, dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin pasti Tuhan akan menyertai perjalanan hidupnya. Sampai ke kekalan yaitu surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita juga bantu doa ibu ini. Supaya juga dibenarkan semua keluarganya di dalam nama Tuhan. Sebab Tuhan ada satu jiwanya. Dan mereka akan mengasuh mawa surga. Akan bersolat. Bersolat. Amin. Ada yang mau nyambung kesaksian? Kalau nggak ada, Um Leo baru ingat. Ya, Um Leo mau ngasihkan kesaksian. Kejadiannya itu. Pas kemarin. Pas kemarin. Jadi, pas kemarin. Saat itu istrinya Um. Mau antarkan anaknya Um yang paling kecil. Ke ulang tahunnya temannya. Nah, itu naik mobil. Begitu kita, Um Leo buka. Waktu itu pager. Ya, otomatis itu pager. Saya buka supaya mobilnya bisa keluar. tiba-tiba di depan mobil itu ada sepeda motor langsung berhenti di depan mobilnya posisi itu pakaian buka posisi berhenti sepeda motor itu orang yang mendarai tinggi besar sama sepeda langsung berhenti kemudian dia ngomong ada elektronik yang rusak TV rusak terus internet rusak tetap rusak tapi matanya itu lihat dalamnya rumahnya waduh puji nama Tuhan ya om langsung bilang tidak ada Bapak pergi aja Bapak pergi aja puji nama Tuhan orang itu langsung pergi langsung pergi begitu om ngomong gitu langsung pergi ya soalnya om dia takut ada apa-apa ya itu itu semua berkat pertolongan Tuhan kalau kalau adanya jahat anak-anak begitu berhenti pintu kakir sudah buka dia langsung turun bawa senjata tajam langsung baca om ya bisa ya tapi puji nama Tuhan om dilindungi sama Tuhan dan itu ya kasarannya orang tukar rollback tapi sekarang ini modelnya tukar rollback nya itu anak-anak dewasa pakai sepeda motor nggak bawa apa-apa om langsung lapor pergi ketua RT nya om langsung dipakai security supaya bisa diamankan yang sebab pikiran om waktu itu kalau misalkan dia nggak mau pindah ya pas posisinya istrinya om itu di mobil ada niat bahwa om kalau nggak pindah terus ditumpuh air ya pakai mobil 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 persis di depannya mobilnya om kalau dia nggak pindah tua apa ya tapi itu pikiran-pikiran anu ya negatifnya itu kalau begitu kuasa Tuhan nggak nggak kelihatan ya tapi puji nama Tuhan orangnya langsung pergi anak-anak ya om percaya bukan kuat dan gagahnya om tapi oleh kuasa Tuhan jadi om bisa selamatkan dari hal-hal yang tidak om inginkan puji nama Tuhan ada yang mau nyambung saksiannya kalau ada petugas persembahan terus siap-siap kita akan nyanyikan aku percaya akan dia beri tuganku bahwa Tuhan juga aleluia 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 âr aku percaya akan dia kebegap aku percaya ku percaya ku percaya ku agar ku percent kamu ada yanggov than Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton